Intro Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bungo Tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Bungo Tim melakukan monitoring dan evaluasi ke berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo Dalam kesempatan kali ini, Rabu 23 Agustus 2023 Tim melakukan monitoring dan evaluasi ke kecamatan Rantau Pandan Kepala Dinasosial Novalia Eka Putri mengatakan Tim melakukan monitoring dan evaluasi ke berbagai kecamatan dalam rangka Untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bungo Dikatakan Novalia, saat ini Kabupaten Bungo sudah luar biasa dalam rangka percepatan penurunan stunting Dimana Kabupaten Bungo meraih peringkat 3 terbaik di Kabupaten Kota Sob Provinsi Jambi dalam percepatan penurunan stunting Ditambahkannya lagi stunting yang saat ini menjadi isu strategis nasional Karena itu Kabupaten Bungo terus berupaya menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Bungo Dimana dari tahun ke tahun angka stunting di Kabupaten Bungo terus menurun Dan ditargetkan Kabupaten Bungo tahun 2024 angka stunting turun menjadi 12% Oleh karena itu melalui tim percepatan penurunan stunting Bersama semua pihak secara keroyokan melakukan kerja keras Untuk terus melakukan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bungo Sementara itu dalam kegiatan yang digelar di aula kantor camat Rantau Pandan tersebut Selain dihadiri langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo Novalia Eka Putri bersama tim monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Bungo Juga hadir camat Rantau Pandan Unsur forum komunikasi pemerintah kecamatan Rantau Pandan Seluruh daturius kecamatan Rantau Pandan dan pihak terkait lainnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo Juga kita pasangkan Pak Ibrahim tetap menandukan Ibu Lombong Gustang Salah-salahnya kami ada Ibu Lombong Gustang ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo Kemudian kecamatan Tera Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo 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 Tim Redasmi Bungo TV